Panglima TNI Laksamana Yudomargono terus berbenah dalam tubuh TNI. Sejumlah pejabat juga mengemban amanah baru dalam manajemen TNI. Salah satunya Jenderal Satuan Elit Kopassus, Brigjen Rafael Granadabai. Setelah sebelumnya memimpin tim pasukan khusus, kini dirinya menjadi komandan pasukan pengamanan presiden yang baru. Dia menjadi pengganti Marsda TNI Wahyu Hidayat yang ditunjuk menjadi komandan pasukan gerak cepat. Brigjen Rafael Granadabai memiliki pengalaman di Satuan Elit TNI-AD. Dikutip dari laman resmi TNI-AD, Rafael Granadabai merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1993 dengan kecabangan infanteri. Rafael pernah menjabat Dangrup II Parako tahun 2015. Ia juga pernah menjadi Danrem 074 Wiratama. Ia mendapatkan promosi menjadi Brigadir Jenderal sebagai Aster Kaskogab Wilhan, satu yang kemudian menjabat sebagai Direktur Habais TNI pada 2021. Kini, berdasarkan keputusan Panglima TNI tertanggal 31 Januari, Brigjen Rafael ditunjuk oleh Laksamana Yudo Margono sebagai Danpas Pampres. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!